Baik terima kasih Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh Selamat sore kawan-kawan sekalian Terima kasih kawan-kawan media Alhamdulillah Proses persidangan kita sudah selesai Dan kita semua Menghormati putusan MK ini Kami dari Kuasa Hukum 01 Bersyukur Alhamdulillah Ternyata di MK ini masih ada Tiga hakim Yang betul-betul menunjukkan Kenegarawanannya Jadi tadi kalau kita simak putusan Di Sinteng Kompenian dari tiga hakim tersebut Betul-betul luar biasa Kajiannya dalam sekali Dan itu menunjukkan bahwa Apa yang kita dalilkan selama ini Sama pemikirannya dengan Para hakim tersebut Dan yang kedua adalah Kalau selama ini selalu jadi perdebatan Tentang Mahkamah Konstitusi berwenang atau tidak Seperti yang dilakukan Bukan eksepsi oleh Pihak terkait Ternyata hari ini 88 hakimnya Memutuskan bahwa Mahkamah Konstitusi itu berwenang Jadi Mahkamah Konstitusi itu Betul-betul berwenang Sesuai dengan apa yang kami dalilkan Tidak hanya menjadi Mahkamah Kalkulator Dan hanya hitung-hitungan angka Nah Kaitan dengan lima hakim Yang agak berbeda Terhadap pokok permohonan Kami membuat beberapa catatan Nanti akan kami dijelaskan secara pergantian Yaitu pertama Bahwa setiap Rekomendasi dari lima hakim tersebut Selalu ada Yang direkomendasikan Yang disimpulkan Contoh misalnya Mahkamah Konstitusi Menegaskan bahwa Telah terjadi pelanggaran etik Oleh Presiden Jokowi Lalu Mahkamah Konstitusi juga menegaskan Bahwa Bawaslu Kedepannya Jangan lagi bertindak Yang seperti saat ini Hanya prosedural Tidak menanggap Di laporan-laporan kita Dan banyak lagi Rekomendasi-rekomendasi Dari Mahkamah Konstitusi Yang disampaikan Dalam proses persidangan tadi Nah Kaitan dengan Pokok-pokok permohonan yang lain Akan dijelaskan secara pergantian Nanti penutup oleh Kapten Silahkan Mas Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh Keren jadas Jadi kawan-kawan semua Tadi kita hampir Down Tapi ternyata Ada tiga Hakim Konstitusi Yang Luar biasa Jadi walaupun secara formal Permohonan kami Belum dikabulkan Belum kan Tetapi ada tiga Hakim Konstitusi Yang luar biasa Dan tiga Hakim Konstitusi ini Tiga Profesor Profesor Saldi Isra Profesor Eni Nurbaningsi Saldi Isra dari Untas Andalas Padang Eni Nurbaningsi Dari UGM Dan Profesor Arif Hidayat Dari Undib Itu menunjukkan Dan mereka adalah Hakim-hakim senior Dibandingkan Hakim-hakim yang baru Bahkan ada yang baru Sama sekali kan Dua hakim Jadi Kalau kita ingin Melihat putusan Yang mencerdaskan Adalah Apa yang disampaikan Tiga di center ini Itu satu Yang kedua Yang menarik adalah Kalau Cara pendekatan Sengketa Pilpres Seperti Lima Hakim Konstitusi Maka Tidak akan pernah Permohonan Pilpres Itu dikabulkan Dalam Speedy Trial Seperti ini Tadi kan Dikatakan Tidak cukup Bukti Kemudian Tidak menyertakan Saksi dan ahli Dan lain sebagainya Padahal mereka sendiri Mengatakan Membatasi Saksi dan ahli Sembilan belas saja Jadi kan Tidak mungkin Dan itu cuma Diberikan waktu Satu hari Untuk membuktikan Sementara dalam Pemaparan mereka Mereka kemudian Bicara hal-hal yang Detail satu-satu Dan menuntut Pembuktian yang lebih Nah untunglah Prof. Saldi Isra Mengatakan Seharusnya Sidang seperti ini Adalah sarana Untuk menambah Keyakinan Hakim Apa keyakinan Hakim Yang misalnya Disampaikan Saldi Isra Dua hal Yang paling menonjol Dan saya yakin Di yakini kita semua Yaitu Bansos Itu digunakan Untuk pemenangan Kosong dua Diakini Oleh Saldi Isra Dan terbukti Dia bilang Baik Bansos Yang diambilkan Dari dana Bagian dari 496,8 triliun Maupun yang Automatic adjustment Yang 50,14 triliun Dan yang kedua Keterlibatan Aparat negara Itu jelas juga Disampaikan Saldi Isra Nah kalau kita lihat Komplain Masyarakat Civil Society Termasuk yang Amicus Kurai Itu rata-rata Bicara soal Kecurangan pemilu Yang bermuara pada Penggunaan Dana negara Dan penggunaan Aparat negara Dan itu adalah Bahaya laten Pemilu yang Tidak jujur Dan tidak adil Serta tidak demokratis Dimanapun Terakhir Alhamdulillah Herobil Alamin Sebenarnya Tim 01 Tidak kalah Dengan 03 Justru kami menang Semua dalil Yang mereka ajukan Itu ditolak Yang mengatakan Bahwa Mahkamah Konstitusi Hanya Eh 02 Mahkamah Hitung-Hitungan Sorry 02 Mahkamah Hitung-Hitungan Dengan 6 Ahlinya Ternyata Mereka ditolak Termasuk juga Eksepsi mereka ditolak Nah cuma Kita dikalahkan oleh 5 Hakim Konstitusi Yang menganggap Yang apa yang kita Sampaikan Belum cukup Itu saja Dan kami Terus Berbahagia dan berbangga Dan mudah-mudahan Demokrasi kita Hidup Kedepannya Wassalamualaikum warahmatullahi Wabarakatuh Keren jadas Teman-teman Masih Mau denger Emang Bukannya udah mabok Tadi dengerin yang Dengerin yang sebelumnya Baik saya akan memulai Dengan hal-hal yang belum Diungkapkan Bagian pertama gini Saya bikin asumsi dulu Seandainya Ketua Mahkamah Konstitusi Pak Soeharto Yoh Masih berfihak dan berpijak Pada disentingnya Pada putusan nomor 90 Maka Dipastikan Permohonan kami dikabungkan Karena posisinya kan jadi Empat-empat Iya kan Salah satu dalil Yang kami ajukan Itu berkaitan dengan Apa yang disebut dengan Prosedur pendaftaran itu Bila saja Disenting opinion Dalam putusan 90 Masih dijadikan basis Dan dasar Untuk memutus Permohonan Sengketa Pupress ini Dipastikan Permohonan dari 01 dan 03 Akan dikabulkan Jadi ada pergeseran Nah ini soal-soal sifat-sifat Kenegarawanan Apakah pergeseran-pergeseran ini Karena memang value Atau tekanan Saya tidak bisa memastikan Itu yang pertama ya Yang kedua Yang kedua gini Yang kedua yang menarik gini Teman-teman Tidak pernah ada Dalam sejarah Sengketa Pupress Di Indonesia Ada dissenting opinion Tidak pernah ada 2004 2009 2014 Never Jadi hari ini Ada tiga Hakim konstitusi Yang membuat Dissenting opinion Maka Hakim konstitusi ini Sedang menulis Peradaban demokrasi Di Indonesia Dia sedang menulis Sejarah demokrasi Di Indonesia Sehingga kepadanya Harus diapresiasi Salam takzim Dari kami Mahkamah konstitusi Marwahnya dijaga Melalui proses Dissenting opinion Kalau menurut Profesor Arief tadi Nyalan Obor demokrasi Dihidupkan Untuk menutupi noktah Dalam kanvas hitam Demokrasi Itu pernyataannya itu ya Jadi poin yang kedua itu Yang teman-teman Yang paling menarik adalah itu Terus yang ketiga Dissenting opinion itu Menyatakan Perlu dilakukan Pemilihan Ulang suara Pemilihan suara ulang Pemungutan suara ulang Bukan enam Ada delapan Saya sebut ya Supaya gak lupa ya Sumatera Utara Jakarta Jawa Barat Jawa Tengah Jawa Timur Bali Kalimantan Barat Dan Sulawesi Selatan Dan kalau itu dilakukan Insyaallah Kemenangan itu Tak akan lari dari genggaman tangannya Dan yang paling menarik Kenapa perlu dilakukan Pemungutan suara ulang Dalil kami Dari tiga orang hakim itu Dalil kami mengenai Bantuan sosial Itu terbukti Telah dimanipulasi Dan dalil kami Mengenai Adanya mobilisasi Penyelenggara Dan aparat negara Sehingga kemudian Independensi mereka Tercederai Itu juga terbukti Menurut Profesor Saldi Dan Profesor Emi Yang dahsyat Profesor Arif Semua dalil kami Terpenuhi Menurut Profesor Arif Semuanya terpenuhi Dahsyat Nah ini yang menarik Yang keempat adalah Tadi sudah dijelaskan Cuma saya mau tekanin lagi Alhamdulillah Seluruh argumen yang dibangun Oleh 0-2 Pihak terkait Terutama yang berkaitan Dan eksepsi Ditolak semuanya Dan teman-teman bisa melihat Seluruh Pertarungan gagasan Yang dirumuskan Dalam putusan ini Itu berkaitan dengan dalil kami Tidak ada dengan dalil mereka Jadi artinya Dalil-dalil yang diajukan kami Memang perlu Dibahas Satu persatu Yang kelima Ternyata Ada cukup banyak catatan Dimana Mahkamah Konstitusi Tidak masuk Dalam perdebatan Yang mereka membuat catatan Disebutkan Bahwa Bawaslu Tidak bisa menjalankan Fungsinya secara optimal Karena undang-undang Tidak mengatur Cara detail Harusnya dalam posisi itu Karena terjadi Pelanggaran konstitusional Mahkamah masuk Mestinya Untuk take over Proses itu Dan mengadili sendiri Tapi mahkamah Belum cukup berani Untuk mengambil Perkara-perkara Atau masalah-masalah Yang belum cukup diatur Salah satu yang paling menarik Presiden Jukowi Dalam sebuah pernyataannya Disitu disebutkan Harusnya punya Kerelaan Untuk tidak Menggunakan Kebijakannya Aktivitas Dan program-programnya Yang bisa diasosiasikan Bagi kepentingan Calon Yang memang Tidak dibelani Cuma kemudian Aturannya itu Dimana Seharusnya Karena ini adalah Forum Konstitusional Ada pelanggaran Value of the Constitution Terutama pasal 22E Ayat 1 Maka Mahkamah Harus masuk Disitu Saya mau tutup Itu sebabnya Palu emas Yang harus diputuskan Tidak terjadi Seperti yang Amikus Kure Mbak Megawati Harapkan Yang terjadi adalah Palu godang Ini menurut Mbak Yang terjadilah Palu godang Sehingga Habis gelap Terbitlah terang Belum terjadi Selamat datang kegelapan Dan insyaallah Umur panjang perjuangan Terima kasih Assalamualaikum Wb Kawan-kawan Saya ingin menambahkan Saja Beberapa hal yang penting Yang pertama Bahwa proses Pemilu kita ini Dari sejak awal Terjadi pelanggaran etik Dalam argumentasi Yang dikemukakan Oleh Majlis Hakim tadi Jelas 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 Bahwa pelanggaran etik Itu dilakukan Terutama kepada Pemimpin tertinggi kita Yaitu Presiden Republik Indonesia Persoalannya memang Bagaimana mengukur Dan menilai pelanggaran etik Itu dalam proses Yang namanya Sengketa Pilpres ini Aturan-aturan pelaksananya Belum diatur Oleh karenanya Mahkamah Merekomendasikan Untuk Membuat aturan-aturan Yang jelas Yang kedua Yang kedua Saya kira yang terbukti juga Dikemukakan oleh Prop. Eni Ini yang menjadi Argumentasi yang dikemukakan oleh Para menteri yang dahdir Ternyata Pakta-pakta Presidangan Apa yang dikemukakan Bansos Bansos yang diberikan oleh Presiden Kepada daerah-daerah yang Dipunjungkan Yang mensandarkan pada DOP Dana operasi presiden Tidak diatur Sebagaimana aturan yang dibuang Itu jelas Artinya Disini terlaku Terjadi abuse of power Yang dilakukan oleh Presiden Jokowi Dalam melaksanakan Yang namanya Dana operasi presiden tersebut Yang ketiga Disamping itu Saya kira Yang tidak kalah pentingnya Juga meminta Sesungguhnya Kepada lembaga-lembaga yang terkait Dalam hal ini Dewan juga Untuk melaksanakan Fungsi-fungsi Yang sebagaimana Yang harus dilaksanakan oleh Dewan Perwakilan Rakyat Oleh karena itu Belum Waktu yang terlambat Proses yang ada di Mahkamah Konstitusi ini Menjadi jalan Menjadi laluan Bagi Dewan Perwakilan Rakyat Untuk Menggunakan hak angketnya Dalam proses yang Paling tidak Dikemukakan Di Mahkamah Konstitusi ini Jadi Kawan-kawan Dari seluruh Argumentasi kita Pelanggaran Konstitusi Persedural Dan penyalahgunaan Dana bansos Dan mobilisasi Aparat Yang dilakukan oleh Pemerintahan Jokowi ini Paling tidak Menurut Tiga hakim Itu adalah terbukti Sah dan meyakinkan Terima kasih Ya sedikit aja Dari saya Pertama terima kasih Media yang Dengan sabar Masih menunggu Sampai sore hari ini Ya kita mulai Sidang dari jam Sembilan pagi Sampai jam setengah Empat Kalau saya melihat Di dalam ruang sidang Pertama Saya Merasa Bangga Dan apresiasi Khususnya kepada Tiga hakim Konstitusi Yang punya Desenting opinion Jadi kalau istilahnya Kita ada Delapan hakim Konstitusi Kita itu Menangnya tiga Jadi kita bukan kalah Menangnya tiga Yang lima Bihak sana Ya kira-kira begitu Kemudian Dari semua Permohonan kita Dibahas Satu persatu Dengan detail Ini menunjukkan Tim hukum nasional Sangat profesional Ya sekali lagi Saya apresiasi Kepada tim Hukum nasional Ada Pak Ari Ada Pak Refli Pak BW Pak Yanni Dan yang lain-lain Saya terus terang bangga Dengan apa yang disampaikan Dalam persidangan MK ini Mudah-mudahan Kedepan Masih ada harapan Ya Karena dengan melihat Perkembangan Tiga hakim Konstitusi ini Bisa membuat Desenting opinion Dan menerima Permohonan kita Insya Allah Berikutnya ada tambahan lagi Dan jangan putus harapan Saya yakin Perjuangan masih belum berakhir Kita terus berjuang Untuk demi menegakkan keadilan Terima kasih Oke silahkan Ya Saya kira Dari apa yang telah dikemukakan oleh partai-partai di parlemen Kita tunggu saja Dan hasil putusan ini Akan menjadi Sekarang jalan tadi Memberikan laluan dari bahan Angket Insya Allah akan terlaksana Bergulir Karena putusan pengadilan sudah menyatakan Terjadi cawi-cawi itu Putusan pengadilan menyatakan bahwa ada keteribatan mobilisasi Putusan pengadilan ada yang menyatakan penyalahgunaan dana bansos dan lain sebagainya Saya kira untuk menindaklanjuti lebih dalam Karena waktu sangat terbatas di Mahkamah Konstitusi Itulah tugasnya Dewan Perwakilan Rakyat Langkah selanjutnya nanti tanyakan kepada partai-partai politik Cuma kita sudah menyiapkan bahan yang lengkap Semua majelis hakim tadi mengakui Bahwa peristiwa itu ada Tapi mereka kurang berani saja menyatakan bahwa itu salah Andai pak ketuanya konsisten tadi Seperti kata sama bang Kita menang Tapi artinya bahan-bahan itu sudah lengkap Sudah lengkap dan tiga hakim mengakui bahan-bahan itu Terima kasih kawan-kawan Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh Salam perubahan Salam perubahan